Terima kasih. Terima kasih. Kenyan bumbu, lang. Saatnya membantu paman menumbuk bumbu. Bawang merah dan bawang putih kita tumbuk sampai halus. Nah, kalau menumis bumbu, keteh akan mengajariku nih. Harus terus diaduk agar tidak gosong bumbunya. Ayo, Donny, jaga apinya. Jangan sampai padam ya. Kerupuk tamusu ini memakai campuran terasi. Tuh, makin penasaran ingin coba nih. Tambahkan sedikit tepung sagu ke tumisan bumbu ya, teman. Pada paman, ini supaya bumbu mengental dan mudah menyatu dengan adonan sagu nanti. Selanjutnya, tugas agung mencampur adonan tepung sagu dengan bumbu. Ternyata sudah bersiap di mesin cetaknya nih, teman. Yuk, masukkan adonannya. Nah, itu dia hasil cetakannya. Panjang dan berlubang tengahnya ya, teman. Persis seperti usus sapi atau tamusu. Selanjutnya, adonan panjang ini dikukus agar matang sempurna. Iris-iris perlahan saja. Hati-hati pisaunya tajam. Selanjutnya, kerupuk basah yang sudah irisan ini dijemur, teman. Kalau cuaca panas, dua haripun kerupuk siap untuk digoreng. Cantik ya, teman. Kerupuk yang sudah digorengnya. Oh iya, kami hampir lupa. Kami harus bergerak membawanya. Bibi pasti sudah menunggu untuk acara tujuh bulanan. Bang, iya, antirkan pesanan si bibi, langnya. Oh, iya, lang. Iya, tanggung keduaan, lang. Aduh, warga sudah mulai berkumpul. Syukurlah kami tidak terlalu terlambat. Berdoa sudah saatnya mencicipi hidangan yang sudah disiapkan. Ada sayur mahinum, juga kerupuk tanbusu sebagai pedampingnya. Kalau sudah terhidang seperti ini, semua boleh mencicipi. Eh, eh, eh. Agung, Agung. Kamu kok minta dipiring diibi sih? Emang dasar nih si Agung. Segala ini coba. Sampai di sini dulu, teman. Sampai jumpa di petualangan lainnya. Salam bocah petualang.